Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue akan road trip ke Sulawesi Nah kota-kotanya yaitu ada Pare-Pare, Toraja Habis itu Palopo dan Bone Nah gue bersama Ruby ini Berjalan Mengetari kota-kota Ingin melihat desi-desi wisatanya Toko-toko apa SR yang ada disana Dan ikutin keseruan gue Karena perjalanan ini gue bersama Ruby Sekalian untuk ngecek Olinya kita pakai PTT nih guys Bagaimana performa oli, konstruksi bahan bakar Pantengin terus karena Perjalanan ini kita perdana nih guys Stay tune terus, jangan skip-skip Oke sebelum perjalanan kita memulainya Kita harus isi bensin dulu dengan full Dan kali ini gue akan memasukkan Diesel full conditioner dari PTT Lubrikan Ini adalah cairan untuk penambah oktan dari dieselnya sendiri Nah karena ini bahan bakarnya Kita pakai yang biosolar Jadi ini wajib banget nih Dan kita harus isi full tank Takarannya Isi full tank mobil kalian Dan satu kaleng ini Langsung aja kita masukin Oke sudah buka Nah ini kalau lepas gak apa-apa Lepasin aja Langsung masukin satu kaleng full ini guys Jadi setiap isi full tank Kalian wajib masukin satu kaleng Warnanya agak kuning-kuningan nih Kalau kita lihat Habis Oke udah habis Nah jadi nanti gue bakal lanjut lagi Ini kita sekarang lanjut Nanti gue cek Dia berapa perbandingan konsumsi bahan bakarnya Kalau hitungan di mobil ini Itu dia per 100 km Jadi tinggal kita bagi aja Misalkan di instrumennya itu 20 Berarti 100 dibagi 20 adalah 1,5 Kalau bisa dia di bawah 20 Berarti nih mobilnya jadi irit Menggunakan Nih Diesel full conditioner dari PTT Penasaran? Langsung kita jalan Sudah 3 jam perjalanan Sekarang kita berhenti sedenak Ini karena pemandangannya bagus banget Menuju kota Pare ya Ini kita di pinggir laut Bener-bener di pinggir laut Dan Ada pulau di sana Jadi kita tadi ngiderin pinggir laut guys Dan ini kita parkir Ruby di sebelah kanan Lagi ngadem Dan ada yang mobil berhenti juga tuh Tapi ini emang untuk berhenti Sepertinya ada bekas Mobil berhenti Dan Alhamdulillah mobil aman Terkendali 3 jam perjalanan Dari kita isi bensin tadi Kita masukin cairannya Ke tanki bensin Ini mobil jadi lebih irit Kilometernya sih gue lihat 1 banding 10 Dalam artian 100 dibagi 10 Berarti 1 liter 10 km dia bisa jalan Cukup irit Karena mobil ini 2.200 cc Dengan bodi sebesar ini Jadi tergolong Irit guys Nanti kita bakal check lagi Di pemerintah selanjutnya Atau di kota Pare Tapi yang gue bakal Ngeliatin ini dulu nih Pantainya indah banget guys Sambil nyantai Iya kita akan ambil drone Ngambil footage Biar kalian nonton Youtube nya Enak banget Ngeliat suasana di Perjalanan versi Pare Sakti kandros Sakti kandros Jadi guys, kita sedang masuk di kota Parepare Dan ini kotanya Ada tulisan Kotanya Habibie dan Ainun Dan ada rumah sakit regional Habibie Ainun Nah gue gak tau nih Sejarahnya bagaimana Kalian langsung komen di bawah Atau warga Parepare Tentang kota ini nih Gue baru tau Padahal gue nonton film Habibie Ainun Ternyata mereka mungkin ada sejarahnya disini nih Habibie dan Ainun Nah nih jalanannya bagus banget Sekarang kita di jalan Jendrasudirman Ini SMP Negeri 3 Parepare Kotanya sepi ya Di hari kerja ini enak banget nih Tuh liat Sesepi ini padahal jalan Jendrasudirman Hari Senin begini Apalagi hari Minggu Tapi yang gue salut adalah Panas Karena pinggir pantai ya Nah kita menuju toko 4 menit dari sini Dekat banget guys Kotanya nanjak-nanjak Jadi pantainya di bawah Berbegitan tuh kotanya Oke guys Nah sekarang kita sudah Selesai ngonten tadi gue Sama komunitas dari Midnight Soon Autoclub Parepare ini Sekarang kita menuju Thor aja Karena gue pengen ngedapetin Negeri di atas awan Itu pagi besoknya Nah perjalanan kita Sekitar 4 jam 33 menit Waktu Indonesia bagian Tenggara Nah Ini yang bawa Iqbal Gue istirahat dulu Nanti kita gantian Pertangan jalan Dan kami berdua Perdana menjelajahi Sulawesi Apalagi di malam hari Seperti ini Stay tune terus Nanti gue kasih putu-putu Malam harinya ya Terima kasih selamat pagi guys jadi teman-teman sekalian kita sudah sampai di Toraja tadi malam kita sampai sekitar jam 2 malam disini dan karakter jalannya itu turun naik dan ada beberapa yang diperbaiki sekarang kita waktunya untuk cek mobil kondisi mobil, olinya aman suhu juga aman dan suaranya juga aman karena kita pakai olip TTT yang membuat karakter suara si mesin ini lebih adep dan yang paling penting ini mobil jauh lebih irit padahal jalan turun turun naik, jadi karakternya sekarang dia sudah gue cek itu di 1 banding 9 1 banding 10, sebelumnya kalau di Jakarta dia pakai macet-macetan atau keluar kota ke Bandung 1,7, 1,6, 1,7 atau 6 sekarang ini lebih irit guys oke, gue pengen ke rumah-rumah adat di Toraja ini kursikan terus sekarang kita sudah di daerah kota Toraja Utara nah ini tempatnya di KT Kasu nih guys salah satu objek wisata rumah adat dan disini ada banyak nih adat-adat bener-bener dari Toraja dan kita bawa Ruby ke sini nah untuk jaraknya sendiri ini sekitar 150 kiloan dari kota Pare-Pare kita makan waktu sekitar hampir 5 jam walaupun 550 kilo tapi nontol jalannya nanjak-nanjak turun naik dan kita sempat bermalam disini kita nginep di Wisma yang menurut gue ownernya baik banget sampai cerita tadi gimana adat di Toraja sendiri kenapa adat di Toraja kalau ada yang meninggal itu mahal nah karena yang diceritakan adalah mereka pengabdian terakhir untuk yang meninggal jadi bener-bener diadakan acara sumbangannya habis itu acaranya motong kerbau dan itu bener-bener bagi mereka kalau ada yang meninggal itulah apresiasi mereka untuk orang yang meninggal di akhir hayatnya seperti itu guys dan untuk mobil ini sendiri tidak ada kendala sampai di saat ini aman-aman aja gak ada masalah dari segi mesin dari segi kaki-kaki dari segi oli yang kita pakai dari segi aman nah untuk mobil ini sendiri gue panas terik banget nih kan nah ini kata filmnya kita pakai cool air light jadi di dalamnya ini adem banget pokoknya nyaman banget dan setiap momennya gue abadikan gue pakai 79 ini untuk desk camnya nah habis itu juga tadi kita sempat jalan terjal-terjal dikit kan kita pakai ban dari Aslera MT01 ini pas banget nih menunjang perjalanan kita ke Solawesi karena perjalanan ini kan jalannya kita gak tau ya gue sendiri belum pernah dan ini perjalanan gue kesini itu aman-aman aja dan untuk stiker aman dari Max Dekal dan Detail aman terkendali guys nah gue bakal terus perjalanan kita mau lanjut ke kota Palopo dari sini sekitar 2 jaman gimana tracknya gue gak tau juga mungkin gue bakal jalan sebentar lagi gue akan menikmati keindahan dari sini nih guys oke stay tune terus nah sekarang kita ini menuju Palopo dari Toraja tadi kita sempatkan ngeliat untuk budaya di Toraja habis turun rumah adatnya bener-bener perdana gue kesini bersama Iqbal dan si Ruby luar biasa dan tadi sempat ke mampirin mana tadi kita ya ke ini ya ke ini negeri atas awan meskipun awannya gak ada karena kita udah kesiangan gak apa-apa sama tadi padahal pokoknya tadi tuh gue lupa namanya tapi tempatnya bagus guys hahaha udah tayang aja sekarang kita sudah sampai di mana ya wah ini di Armor Modification ini selanjutnya toko kita yang ada di daerah Palopo guys jadi ini toko udah berdiri cukup lama juga nah warga Palopo wajib mantel kesini karena banyak felek-felek yang keren-keren nih kemarin kan udah ke daerah pare-pare abis itu tadi kita ke daerah mana namanya Toraja nah ini sekarang udah di Palopo nih nah Palopo ini sendiri terkenal dengan pantainya jadi gue pengen kasih lihat aja bukan pantainya ya tapi felek-feleknya nih guys nih tapi sebelum kalian lanjut nonton nah kontennya ada di sini nih jadi gue spill dengan sendirinya kalau felek ada di sini ada mobil yang lagi diganti juga tuh nah habis dari sini gue akan lanjut perjalanan menuju Bone perjalanan sekitar 6 jam sampai 7 jam kenapa gue tidak menginap di sini karena besok juga di hari Kamisnya kita ada syuting di Pakastar jadi kita kejar setoran lah setidaknya yang penting di setiap toko tuh bisa gue kontenin gue eksplor sebagaimana mestinya oke nanti kita lanjut perjalanan oke kita sekarang ini memasuki map yang gue pikir jalanannya gak bener tapi ini satu jam satu setengah jam jaraknya cuma 56 56 kilo guys dari masuk kampung dimana gue gak tau ya kan antara mapnya yang salah apa kita tidak salah tapi di sini ada travel-travel juga yang lewat jadi sempat berhenti karena ada yang kayak pengajian gitu di arah sini oke ini jalan meeting seal guys bisa tahan apa lah untungnya kita pakai lampu ini lampu tembak di atas bawah nih bisa lihat nih ini kalau gue lampu tembakin tuh tuh terang ini masih kurang sih nanti kita kayaknya ke yung motor aja deh kita ganti nih kalau gak kalau medans nah yung motor sama medansan sama tuh pak ajidans ini tolong nih rampunya begini nih aduh kurang-kurang ini tolong ya hahaha oke kita lanjut lagi gue harus focus di jalan oke oke sekarang kita sudah sampai gak bisa saran kita baru nih nah ini kondisinya udah berkepung semua jadi karakter tanah di situ itu memang debu-debu adanya satu-satu ya ada warna biru udah bandung kawannya teman lagi warna biru nih dan kondisinya shock breakernya bocor bagian kiri belakang dan saat ini gue lagi ada di Mr. King Audio nih Mr. King apa yang kamu butuhkan ada di sini lengkap tuh ada kar audio yang cok patahin besok gue akan kontenin ini toko karena ada yang menarik di dalam sana stay tune terus sampai berjumpa besok sekarang kita sudah di toko Zonal Marking ini salah satu toko kita yang ada di daerah Bone guys Selatan dan kali ini gue langsung ngecek mobil si Ruby karena ada gejala tadi malem mobilnya miring dan bunyi-bunyi di bagian belakang ternyata itu yang rusak ini nih gue kasih lihat nih nah itu ini nih nah bagian itu itu yang rusak nih tuh yang ada bekas hitam-hitam tuh itu oblak guys nah jadi gue benerin gue buka dulu ini kita lift dulu guys oke jadi tuh yang rusak ini nah ini kata abang ya namanya siapa bang 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 Sidik nah bang Sidik ini salah satu mekanik sporing yang udah andal dikirim dari bandung ke kota bone ini ini jadi bang Sidik ini jebol ya jebol ini nih elas-elasan ini ini yang lepas oke nah ini kita mau perbaiki di tupang elas jadi elas itu dari sininya dirapin lagi lah pokoknya ya dirapin melingkar sih di mal lagi bener-bener kita bengkok dipecah ini rataan dulu nanti di fresh dulu rata baru di las lagi di sekelilingnya oke siap bang Sidik disikat aja sekarang kita waktunya masukin si ruby ke dalam kapal Dharma lautan utama ini gede banget kapal lah guys udah gak berusaha nah ini lebih gede daripada kapal kapal feri yang di Merak sama yang di arah ke Bali ini lebih gede banget dan terjalannya sekitar satu hari dua malam nah jadi kita langsung aja masuk sekarang pukul jam 9 udah sejam dari tadi gue konten tuh nah ini bukan hanya mobil tapi juga ada motor di sebelah saat itu ada motornya juga gak keliatan gelap oke langsung aja kita sikat masukin walaupun kapalnya berangkat jam 11 tapi gak apa-apa kita biar bisa nyari terspot tidur tutup di dalam ayo oke jadi si ruby udah naik kapan aman terkendali jadi gak ada masalah gak ada problem ya guys ya nah untuk temen-temen sekalian kalian lihat kan perjuangan si ruby mengelilingi Sulawesi Selatan selanjutnya mohon maaf jika ada kota yang tidak gue pampirin nih dan gue acapin untuk temen-temen sekalian selalu hati-hati berkendara karena itu penting banget kayak gue kemaren berkendara itu harus sesuai dengan aturan karena setiap kota punya peraturan berbeda-beda dan si ruby sudah melalui perjuangannya bersama gue dan Nikbal karena bakal nanti kita lanjut lagi kontennya untuk konten ke Makassar menuju Jakarta segitu dulu video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk kedepannya jangan di skip buat Sultar komen terdiri kembali lagi ketemu ya